Dan mungkin kalau misalnya saya bilang sekarang, itu benefit-nya masih jauh ya. Engineering nitrogen fixing symbiosis itu bukan 1-2 tahun gitu. Kita, kalau misalnya pun terjadi dalam 5 tahun ke depan, itu saya sangat bahagia sekali. Maksudnya itu proyek almost impossible sebenarnya. Cuma di dalam kesafa proyek ini, saya melihat bahwa ini penting untuk banyak orang. Ada lebih dari 800 juta orang yang dipen atau consuming kasafa. Dan banyak riset tentang kasafa yang mungkin tidak dilakukan secara detail karena memang mungkin resources-nya tidak ada. Dan sekali lagi, adalah suatu privilege atau kesempatan untuk berada di International Research Consortium. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bersama saya, Bambang YR Sadono di channel Inspirasi Untuk Bangsa pada program alumni kebanggaan FIMPA UGM. Pada hari ini, kita ketemu tangan tamu yang terakhir sangat spesial. Sekarang, saya bersama dengan ikutifis Anglaini Kusuma Wardeni. Beliau merupakan peletih Wageningen University dan Research. Beliau menyelesaikan S1 Kima di FIMPA UGM pada tahun 2008, S2 dan S3 di Wageningen University dan Research. Kemudian mengawali karir sebagai asisten memimpin praktikal bukimia dasar di FIMPA UGM. Dan juga pernah berkarir di salah satu badan riset di Indonesia. Dan saat ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menjadi peneliti. Seperti itu di Belanda. Sebelum saya mulai, mungkin saya awali dulu dan berlainan kabar ya. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan. Ini waktu saya lihat judulnya Inspirasi Untuk Bangsa, saya seperti, apakah saya termasuk orang yang tepat untuk memberikan inspirasi? Jadi, disclaimer-nya adalah mungkin saya bukan contoh terbaik, eksempel, tapi saya harap ambil baiknya, buang buruknya, semoga ada manfaatnya. Itu aja sih. Terima kasih. Amin. Oke. Dan sekarang ini lagi di mana? Jadi, saya saat ini sebagai peneliti di Wageningen University and Research. Jadi, ini bertempat di Belanda, di kota Wageningen. Oke. Sangat terlihat sekali ya. Nanti mungkin kita akan kembali ke situ dulu, tapi berhubung program kita sekarang adalah alumni kebanggaan FNPA UGM. Jadi, mungkin kita akan kembali ke masa halus dikit. Seperti itu ya, buti itu. Jadi, untuk pertanyaan pertama, itu mungkin dari awal sekali ya. Bisa diceritakan bagaimana bisa tertarik masuk ke FNPA UGM. Cercitanya bagaimana? Jadi, sebenarnya waktu itu bisa dibilang adalah easy choice untuk saya pribadi. Karena saya dari mulai di bangku SMP, kemudian SMA, itu saya sudah sangat tertarik dengan ilmu kimia. Jadi, pilihan saya atau pemikiran saya pada saat itu, either saya mengambil jurusan di chemistry atau chemical engineering. Selain kimia, saya juga suka biologi. Jadi, saya selalu ingin berusaha untuk menggabungkan kedua interes saya, kimia dan biologi. Dan akhirnya pada saat itu saya lupa ya, kimia itu termasuk pilihan saya yang pertama atau kedua. Tapi yang pasti saya waktu itu inginnya di UGM. Karena saya tahu UGM kualitasnya sudah mumpuni, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sudah terbukti. Kemudian dari segi kota gitu, aksesibel, affordable pada saat itu. Karena pada saat itu setidaknya pendidikan di UGM itu tidak semahal sekarang setelah inflasi dan lain sebagainya. Sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi, begitu ujian masuk, saya sudah mengetahui apa yang saya inginkan. Dan Alhamdulillah, saya diterima di program studi kimia UGM tahun 2004. Jawa seluruh bangsa ku Kejujung kebudayaanmu Kejayaan Nusantara Iya, luar biasa sekali. Mungkin kembali lagi tadi ya. Buku mana dulu kan berbeda sekali dengan sekarang seperti itu ya. Mungkin pada tahun 2004 itu pada saat Ibu Ketis masih kuliah itu, kalau sekarang dibilangnya saya itu waktu itu masih bocil. Jadi, mungkin bisa ceritakan dulu FMIPA UGM pada awal-awal tahun 2000 itu seperti apa. Jadi, kalau yang saya ingat ini juga sedikit menggali memori dari 20 tahun yang lalu. Ketika saya bilang, oh, it's 20 years ago. Itu kayak, kayak a blink of eye. Tapi, jadi waktu itu kami itu punya dua gedung ya. Ada FMIPA Utara dan FMIPA Selatan. Saya nggak tahu sekarang apakah masih sama ruang studinya seperti itu gitu ya. Jadi, kita dalam sehari itu seringkali bolak-balik gitu dari gedung MIPA Selatan dan MIPA Utara. Yang saya ingat sekali, salah satu kayak culture shock saya gitu ya waktu pas ke UGM. Walaupun misalnya orang tua saya itu dua-duanya sebenarnya dari Jawa. Jadi, saya waktu kecil, childhood gitu ya. Itu sampai teenager sampai sekarang pun itu saya dekat banget dengan budaya Jawa. Sedangkan orang tua saya itu pada saat itu kami tinggal di sebuah kota di provinsi NTB. Jadi, saya, I grew up there. I spend my childhood there gitu kan. Sampai kemudian saya kembali lagi ke Tanah Jawa di UGM Kimia. Dan saya, apa ya, surprise dengan banyaknya diversity dari teman-teman saya sekelas gitu. Ada yang dari berbagai macam pulau, berbagai macam etnik, berbagai macam latar belakang dan budaya. Dan pada saat itu saya merasa bahwa, oh, we are so much diverse. Dan itu membuat saya, apa ya, embracing the differences gitu. Gimana kita dengan perbedaan yang ada, perbedaan perspektif itu coming together gitu untuk studi bersama. Dan itu salah satu memori yang saya pikir, apa ya, I don't want to take it for granted gitu loh. Karena dengan seperti itu kita bisa, ya, apa ya, mengembangkan rasa toleransi lebih tinggi. Menghargai perbedaan dan bagaimana menganggap perbedaan itu sebagai suatu yang enrich buat pengalaman hidup kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, waktu saya tinggal di kota kecil ini, di salah satu provinsi di NTB gitu ya. It was kind of easy for me to get the first rank. Jadi saya nggak pernah rankin dua gitu. Selama sekolah. Tidak pernah. Ini bukan untuk apa ya, Ria atau sewajabnya. Enggak, mungkin karena memang level education-nya di sana itu tidak merata seluruh Indonesia ya. Begitu saya di UGM, I start to realize very soon, I start to realize very soon that everybody is smarter than me. Everybody can be smarter than you, everybody can be excellent than you. Jadi, ya, selalu akan ada orang yang lebih-lebih di atas kita gitu loh. Tapi bukan berarti kemudian itu as a demotivation ya. Tapi sekali lagi itu sebagai realization bahwa, oh ya, kita itu punya unique set of skills yang bisa complementary dengan satu sama lain. Dan itulah kenapa kita harus berkolaborasi dengan satu sama lain. Karena ada kekuatan yang orang lain tidak punya, ada kelemahan yang bisa diisi oleh orang lain. Jadi, itu hal yang kemudian juga menyadarkan saya bahwa, oh ya, polaborasi itu penting. Being supportive to each other itu juga penting. Dan yang ketiga, sampai sekarang, yang saya sangat, apa ya, appreciate gitu, dari dosen dan teman-teman yang saya punya pada tahun 2004-2008, sampai 2008 itu selama saya studi, mereka itu sangat supportive. Mereka itu memberikan ruang saya untuk berkembang ketika memilih tesis gitu ya, apa namanya, skripsi gitu. Itu saya masih ingat dengan Ibu Tutik, Dwi Mahyuningsi. Beliau memberikan ruang kepada saya untuk berkembang, untuk bertanya, untuk ya melakukan skripsi itu bukan jadi beban, tapi jadi sesuatu yang memang fun untuk digali gitu. Jadi itu hal-hal memori-memori yang saya punya. Jawa seluruh bangsa ku, kejujung kebudayaan ku, kejayaan Lusantara. Dan tentunya itu valuable banget. Iya, sangat. Bagaimana sekarang toleransi seperti itu kan. Tapi jika berbicara mengenai, tadi ya banyak yang mungkin sama-sama printernya, atau bagaimana lingkungannya seperti itu. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, pada saat itu apakah sempat kaget ini Ibu Titis, dan dulu menyesuaikannya bagaimana? Ibu Titis ini yang suka belajar di perku sendiri, atau lebih ke yang friend group, bagaimana nih? Jadi waktu itu juga salah satu hal yang saya pikir adalah keberuntungan yang saya peroleh ya waktu saya studi di kimia itu, adalah punya grup teman yang bisa dikatakan ya study group gitu. Jadi kami itu bersebelas orang. Ada teman-teman saya yang punya kekuatan, misalnya dia lebih pintarnya di kimia organik, lebih excel di kimia organik. Ada yang lebih excel di fisika, kimia fisika misalnya. Ada yang lebih excel di bagian lain-lain. Jadi kami itu bersebelas, kami itu suka saling tukar catatan. Jadi saya itu bukan orang yang suka mencatat. Jadi saya itu tipikal orang ya, kalau misalnya harus belajar, saya harus memilih. Apakah saya harus mendengar pelajar, atau saya harus menulis. Saya nggak bisa melakukan dua hal sekaligus. Nah teman saya, di sebelahnya, dia mengagumkan di kedua. Jadi saya tuh sering banget gitu. Aduh, lihat dong catatan. Tapi kadang, saya tuh catat cuma yang poin-poin penting aja gitu, yang tadi untuk menambah memori waktu saya mendengarkan guru. Dan Alhamdulillah sampai sekarang, itu kami bersebelas, masih berteman. Baik, sering ketemu juga, kalau ada waktu, walaupun kami tinggalnya di beberapa macam daerah. Dan itu salah satu apa ya, penyemangat ketika ada teman-teman yang bersama gitu, untuk belajar bersama, untuk mengejar nilai bersama, untuk memahami ilmu bersama. Saya pikir itu adalah pengalaman selama studi. Dan itu, apa ya, sistem support. Kalau misalnya dari segi mata kuliah, yang saya ingat pada saat itu, ada beberapa mata kuliah, yang sifatnya textbook questions gitu ya. Jadi benar-benar kayak, ini eksak nih, misalnya pathway tentang apalah, TCS cycles, atau apapun itulah, stokometri yang sangat eksak jawabannya. Tapi ada juga soal-soal yang open question, walaupun tidak banyak. Nah, soal open question ini, menurut saya lebih menarik, karena memang, apa ya, train kita untuk lebih ke analytical thinking, kemudian lebih ke logical reasoning gitu, gimana kita defending our opinions based on science gitu. Jadi, saya lebih-lebih menyukai soal yang sebenarnya sifatnya open questions. Nah, itu nanti kemudian tertranslasi di studi saya di S2, nanti kita bisa cerita juga. Oh, iya. Iya. Nanti kita akan bahas ke situ ya. Tapi kalau boleh berbicara mengenai kesempatan karir nih, Bu Titis ya, jika dibandingkan dengan sekarang ini ya, mungkin kan sangat luas sekali ya, dari Akmipa ini bisa kemana-mana, tapi untuk angkatan dari Bu Titis sendiri, pada kemana nih melihat teman-temannya Bu Titis? Biasanya pada kemana? Teman-teman saya itu rata-rata banyak yang di industri kimia, hampir sebagian besar yang saya tahu mereka di industri kimia. Apakah itu tentang lebih ke bioethanol product, atau misalnya yang lebih ke fuel, fossil fuel gitu. Kemudian ada juga yang ke pangan, dan lainnya juga ada yang misalnya bergabung di lembaga riset Indonesia juga. Dan lainnya, ada juga kayaknya beberapa yang menjadi dosen. Bukan seangkatan, tapi juga ada yang menjadi dosen kembali ke kimia UGM. Jadi, overall itu, apa ya, luas sih sebenarnya, kesempatan yang bisa kita grab ya, yang bisa kita ambil oportunitinya, dari lulusan FBIPA UGM. Dan itu juga semakin luas dengan berkembangnya sekarang juga ya, mungkin bahkan multidisiplin juga. Iya, betul-betul. Itu sangat bisa multidisiplinari sekali, karena walaupun FBIPA UGM itu core-nya adalah basic science, tapi basic science ini bisa diaplikasikan dalam berbagai macam aspek sebenarnya. dan itu tinggal, ya, maybe I make it sound very easy, tapi ibaratnya, apa namanya, itu bisa diaplikasikan ke benar-benar ke segala macam aspek, dari tanaman, hewan, kemudian pangan tadi, atau engineering itself, jadi, bisa banyak-banyak aspek. jiwa seluruh bangsa ku, kejujung kebudayaan ku, kejayaan Lusantara. Ya, oke, luar biasa sekali, tapi kita akan kembali juga, kata dia yang S2 itu, sebenarnya, saya ingin meminta Ibu Titis, menceritakan ini bagaimana perjalanan karennya, hingga sekarang sudah dipeneliti, tapi untuk narrow it down, mungkin saya mulai bertanya dari pada saat masa akhir S1 ini, apa yang dipikirkan Ibu Titis pada saat ini, aku harus gini, akan ada rencana, dan apa rencana itu terjadi, dan bagaimana prosesnya hingga sekarang. Jadi, dari awal, itu saya punya dua cita-cita, either saya menjadi dosen, atau saya jadi peneliti. Dah, itu aja. Jadi, untuk menjadi dosen pada saat itu, saya pikir kayak, aduh, ini kayaknya susah deh, gitu loh, tempatnya tidak ada, gitu, atau, atau kesempatannya pada saat itu, mungkin saya lihat probabilitasnya kecil. Kemudian, peneliti, oh ya, ada kesempatan, saya menjadi peneliti, dan kemudian setelah lulus, saya bergabung menjadi peneliti, dan di situ kemudian, kembali mengasah apa yang saya sukai, sebenarnya. Jadi, tempat yang tadi, menggabungkan ilmu kimia dan biologi. Jadi, saya lebih punya hands-on experience, gitu ya, di bidang tanaman, sama penyakit tanaman, di berbagai macam crops, misalnya. Dan itu, apa ya, benar-benar, mengasah kembali, apa yang saya inginkan, value, atau research direction yang saya inginkan, gitu, karir lepat seperti apa yang mau saya ambil, gitu. Kemudian, setelah beberapa tahun di sana, saya merasa bahwa, oke, saatnya saya ingin mencari ilmu baru, gitu. Karena saya orangnya itu, sebenarnya memang suka sekolah, suka belajar. Itu udah jadi kayak, I just want to go for study, kan. Saya, saya, saya kadang merindukan berada di bangku kuliah, gitu. Dan akhirnya, pada saat itu, saya apply beasiswa, Alhamdulillah, dapat beasiswa dari Netherlands Fellowship Program, atau NFT, untuk kemudian, apa, ke Belanda. Nah, kenapa Belanda, dan kenapa Wageningen University, itu sama seperti ketika saya memulai S1 dulu, saya juga, melakukan riset, kemana nih saya akan sekolah lagi untuk S2. Dan Wageningen University itu, mereka sangat well known, atas peringkatnya di Agricultural Life Sciences University. nomor satu di dunia. Jadi, ketika saya memilih pun, I have to go to the best place as possible. Seperti itu. Dan, Alhamdulillah, dapat, dan, ber, apa ya, studi S2 saya, itu di program namanya, Molecular Life Sciences. Nah, ini agak berseberangan, jadi tidak terlalu linear, sebenarnya, dengan S1 Kimia. dan ini pun yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, jangan terlalu mengkotakkan diri di suatu program study. Karena, ya, basic science kimia itu di situ, akan tetapi, itu bisa ada, apa ya namanya, overlap dengan ilmu lainnya. Dan kebetulan, saya itu meng-overlappingkan kimia dan biologi, di Molecular Life Sciences itu tadi. dan di situ, kemudian saya, sebelum saya lulus, saya ketemu, saya, tesisnya, tentang, tesis master saya itu, tentang namanya, nitrogen fixing symbiosis. Jadi, apa sih nitrogen fixing symbiosis? Itu sebenarnya, outdated science lah, basically, kalau di Indonesia gitu kan. Karena, jarang banget, atau hampir tidak ada orang yang, benar-benar riset tentang, bakteri pengfiksasi nitrogen. Jadi, kalau misalnya teman-teman, di tanaman kacang-kacangan gitu ya, di akarnya tanaman kacang-kacangan itu, ada yang namanya bintil akar. Nah, di dalam bintil akar ini, ada ribuan bakteri, yang bisa membantu, memecah, rantai karbon, eh, rantai karbon, rantai nitrogen, tiga rantai nitrogen, dari atmosferik nitrogen gitu ya, untuk menjadi ammonium. Dan kenapa hal ini penting? Karena tanaman itu, nggak bisa menggunakan, atmosferik nitrogen yang berlimpah di udara kita gitu. Dia harus dalam bentuk ammonium, atau harus dalam bentuk nitrate. Jadi, makanya kita sering memberikan pupuk NPK, misalnya, ke lahan, supaya lahannya itu subur. Nah, di situ, boss saya yang sekarang, supervisor saya yang sekarang, atau grup leader saya yang sekarang ini, dia punya tanaman yang namanya Parasponia. Dan ketika beliau bilang, Titis, do you know? What is Parasponia? Saya bilang, no, it's from your country. Saya terus, saya bilang, really? Mungkin karena kita itu terbiasa dengan biodiversity, yang ada di negara kita, kadang kita itu tidak, pay attention to many other things, yang kita punya gitu loh, di Indonesia. Saya pun kalau sampai sekarang, apa ya nama Indonesia-nya? Anggrang, Anggrung, nggak tahu ada catatan sebentar, Anggrung namanya. Walaupun, saya nggak tahu, pernah dengar nggak Anggrung? Jadi, jadi tanaman itu ternyata hanya tumbuh, di daerah Malai Archipelago, hanya tumbuh di daerah Indonesia. Dan, tanaman ini bisa, satu-satunya yang bukan kacang-kacangan, yang bisa memfiksasi nitrogen. kemudian, karena ada riset topik ini, saya langsung kayak, I have to grab this opportunity. Ini tentang, salah satu, hal tentang Indonesia. Itu kayak like, my instant calling lah, Jadi, yaudah, saya, saya master thesis di sana, jadi riset project saya, dan bahkan sebelum saya lulus itu, saya sudah ditawari, postdoc, sorry, PhD position. Sebelum saya lulus, saya sudah ditawari PhD position, tapi saya harus kembali ke Indonesia pada saat itu, menunaikan tugas, sampai akhirnya, delay beberapa tahun, dan, luar biasanya adalah, grup leader saya pada saat itu, masih keep the job, masih keep the position for me, gitu. Dia bilang, dan sampai pada akhirnya, dia tidak bisa lagi keep the position, dia bilang, Titi, it's not that, we don't want you, but it's just like, the budget, it needs to be spent. Jadi, ini, ada time limit, kapan kita harus bisa, spending the research budget. jadi, akhirnya saya melanjutkan, PhD thesis, dengan topik, masih para sponnya, tentang topik, fixasi nitrogen, dan, kemudian, hal itu, mengantarkan saya kepada research project lainnya, yang saat ini, yang saya geluti, yaitu, adalah, engineering, nitrogen fixing symbiosis, untuk cassava. Bahasa mudahnya adalah, bagaimana cara membuat, cassava atau singkong, itu, responsive, recognize, adanya, bakteri, yang beneficial tadi, di tanah, sehingga, cassava itu, yang, sudah bisa, tumbuh di lahan yang, kering, atau lahan yang tandus, bisa lebih harness lagi, posisinya, sebagai tanaman pionir, tapi, we're still very long way to go, jadi, masih dalam development, study, seperti itu. Bagi kami, mahasiswa, gajah mada, kalau peneliti itu, menjelaskan penelitiannya, pasti excited, karena, kita lanjut nih, Ibu Titis, karena pertanyaan selanjutnya juga, tentang, bidangnya Ibu Titis sendiri, karena dari informasi, yang saya dapatkan, sebagai seorang peneliti, Ibu Titis ini, ahli dalam bidang, molekular biologi, seperti itu, dan itu, kalau tadi, tadi kan bilang, masih long way, seperti itu, sebenarnya, angle-nya itu apa sih, dan kalau sudah seperti itu, apakah ada target lagi, apakah mau kembali ke sini, atau bagaimana? Jadi, sebenarnya, kasava ini, kita ambil kasava, sebagai eksperimental model kita, ibaratnya, itu karena kasava itu, tadi tidak punya, simbiosis mutualisme, dia tidak punya kapasitas, untuk, bersimbiosis mutualisme, dengan si, bakteri, pemfiksasi nitrogen, nah harapannya, selain kasava, kita juga, ingin, merekayasa nih, merekayasa genetik, jadi apa sih sebenarnya, biologi molekuler, mungkin itu dulu, biologi molekuler itu, lebih ke arah, rekayasa genetik, entah itu pada tanaman, atau, mostly pada tanaman sih, sekarang ya, dan tujuannya, apa, tujuannya adalah, untuk meningkatkan, sifat unggul tertentu, dari tanaman, atau, untuk mempelajari, bagaimana, suatu tanaman itu, bisa memiliki, sifat unggul tertentu, jadi contohnya nih, ada, ada, ada tanaman A, sama-sama, singkong misalnya, tapi beda, varietas gitu ya, atau sama-sama jagung, beda varietas, nah, varietas A, misalnya, itu sangat, susceptible terhadap penyakit, dia, terinfeksi banyak penyakit, di lingkungan, yang sama dengan, varietas B, tapi ternyata, varietas B itu, punya kekebalan yang lebih, atau sistem imun yang lebih, efektif, dibanding A, misalnya, nah, kita sebagai, molekul biologis, atau biologi molekuler gitu ya, kita ingin melihat nih, ingin memahami, kenapa sih kok, B itu bisa lebih resisten, kenapa A itu lebih susceptible gitu, bisa nggak kemudian, trait, yang dimiliki, atau sifat unggul, yang dimiliki oleh varietas B ini, di transfer, ke, varietas A, sehingga misalnya, varietas ini, yang A ini, juga bisa bertahan, terhadap, gempuran penyakaman dan penyakit, karena misalnya ya, kalau dalam prakteknya, ada petani, atau, lokal people, yang lebih seneng, misalnya varietas A, karena rasanya lebih, so on and so forth gitu, atau, nutrisinya lebih tinggi di varietas A, tapi, dia susceptible gitu, tapi varietas B itu, nutrisinya rendah, cuma dia, resisten gitu, jadi, hal ini yang mencoba kita pelajari, bagaimana mekanisme genetik, dari suatu tanaman, itu, menghasilkan trait tertentu, nah, dengan singkong, itu sama, karena singkong dan jagung, jadi, ada dua eksperimental model, end goal-nya itu, kita ingin ke jagung, kenapa jagung dan kasava, karena dua-duanya itu important commodities, bukan hanya untuk, sebagian orang di dunia, tapi banyak orang di dunia, baik itu di, ASEAN continents, di Afrika continents, di South America, for example, dan, kebetulan, proyek kami itu, hasil kerjasama, dengan, Bill and Melinda Gates Foundation, yang salah satu fokusnya, adalah, peningkatan, agricultural practices, atau agricultural strategy, di Afrika, itulah kenapa, kemudian, singkong ya, sangat penting, untuk di Afrika, dan ketika saya juga ditawari, proyek ini ya, menurut saya, itu juga sebagai suatu bentuk, yang saya impikan, suatu saat nanti, bisa ditranslasi ke Indonesia juga, karena, singkong juga, penting, untuk orang Indonesia, cuma, sekarang, posisinya, proyek kami, masih, berfokus di, Afrika, countries, jadi, partner, research partner saya itu, ada dua, ada tiga, dua di Nigeria, dan satu di Codafor, satu di Pantai Gading, dan, karena di Afrika itu, kasava punya banyak permasalahan, jadi, ada banyak viruses, ada banyak diseases, gitu kan, ada banyak, nutritional value, dan segala macam, dan, ketika banyak threats, ketika banyak, penyakit tanaman mengancam, on the top of kita mau engineering, atau on the top of kita mau, rekayasa genetik, nitrogen fixing symbiosis ini, ke kasava, ketika kita tidak melakukannya sinergi, itu, kasava under pressure, bisa dibilang, bahwa ketika penyakit itu menyebar, it can kill the entire population of kasava, dan siapa yang paling, terdampak, ya petani, dan siapa petani itu, bukan petani besar kok, di Afrika itu, smallholder farmers, jadi mereka itu benar-benar, yang petani skala kecil, yang mungkin hanya punya, ladang beberapa, gitu, luasnya, dan kalau misalnya, tidak ada mitigasi ke sana, it's, it's just gonna kill the entire population, jadi, harapannya sih, kita bisa tadi, membuat kasava itu, tumbuh, dengan hardness condition, tumbuh dengan baik, despite the threats, despite the challenges, yang ada di kasava agriculture, dan harapannya, karena pada saat ini, kami masih fokus di Afrika, karena memang, Bill and Melinda Gates Foundation, itu fokus ke Afrika, harapannya, mungkin suatu saat nanti, itu bisa kembali, ditranslasikan ke Indonesia, entah itu misalnya nanti, suatu saat, saya kolaborasi dengan UGM, misalnya, atau, badan riset lainnya, I'm open, for that opportunity, when, the opportunity is there, gitu. Ya, oke, oke, jadi mungkin nanti, kalau ada berita yang keluar ya, tentang penelitian ini mungkin, mendengar dari sini yang pertama, seperti itu, spoiler ya dikit. Oke, kemudian kita, ini akan berbicara mengenai, pencapaian ya, mungkin, pencapaiannya udah banyak sekali, dan sangat luar biasa sekali, jadi mungkin, pertanyaannya, akan saya modifikasi dikit, jadi mungkin, personal achievement yang paling memorable, ada nggak? Aduh, apa ya, ini, kayaknya saya juga bukan, the best example, maksudnya, peneliti, dengan segudang, publikasi, dan segala macam, itu, banyak yang jauh, yang achieve, high achiever than me, gitu ya, saya juga bukan profesor, dan mungkin saya juga tidak, akan kesana, gitu ya, career path saya, career path saya, mungkin juga bukan kesana, tapi apa ya, personal achievement mungkin, menurut saya itu, ketika, apa yang saya lakukan itu, sesuai dengan, personal value, tadi saya bilang, saya itu orangnya, apa ya, ketika saya sudah menyukai sesuatu, ketika itu interest saya, gitu, saya akan kerja, saya akan pedalami itu, gitu, karena menurut saya, saya, setelah studi, itu saya harus bekerja, dan saya akan menghabiskan waktu, untuk studi dan bekerja itu, mostly 30%, dari, dari hidup saya, gitu ya, jadi saya ingin membuat, 30% yang saya spend tadi, untuk bekerja itu, punya makna, punya benefit, dan mungkin, kalau misalnya, saya bilang sekarang, itu benefitnya masih jauh ya, engineering nitrogen fixing symbiosis itu, bukan, satu, dua tahun, gitu, kita, kalau misalnya pun terjadi, dalam lima tahun ke depan, itu saya sangat bahagia sekali, maksudnya, itu proyek, almost impossible, sebenarnya, cuma, di dalam, kesafa proyek ini, saya melihat bahwa, ini penting, untuk banyak orang, untuk banyak orang, ada, lebih dari, 800 juta orang, yang depend, atau consuming, kasafa, dan banyak, riset tentang kasafa, yang mungkin, tidak dilakukan, secara detail, karena memang, mungkin, resources-nya tidak ada, dan, sekali lagi, adalah suatu privilege, atau, kesempatan, untuk berada, di International Research Consortium, karena, menurut saya, ketika, kita, ingin, berbuat sesuatu, gitu ya, berkontribusi sesuatu, kita harus, juga, bisa berada, di komunitas tersebut, supaya, suara kita terdengar, supaya, involvement kita terdengar, contoh, gampangnya, misalnya, ada rapat, RT lah, misalnya, membahas kerukunan tetangga, dan segala macam, gitu, bagaimana, kalau misalnya, kita bisa menyuarakan pendapat, kalau misalnya, kita itu tidak diundang, dalam meeting tersebut, jadi, sama seperti riset, ketika, memang, inginnya, berbuat sesuatu, secara global, yang kemudian, nanti bisa, ditarik ke lokal, harus, ada, representatif, di sana, gitu, dan saya, ketika, ngomong, ke Sava, it's just, like, my call, itu, tanaman important, untuk Indonesia, dan orang Indonesia, sebaiknya, harusnya, juga ada di sana, kalau ada kesempatan, jadi, biar bisa berkontribusi, secara, langsung, gitu, bukan hanya, sekedar jadi penonton, di luar komunitas tersebut, jadi, menurut saya, personal achievement, yang saya, ambil, yang saya, telah sejauh ini, bahwa, Alhamdulillah, apa yang saya inginkan, apa yang saya geluti, itu, bisa sejalan, dengan personal value saya, dan, ada ruang saya, untuk berkembang, ada ruang saya, untuk berkontribusi, baik itu, secara langsung, maupun tidak langsung, harapannya, kalaupun hasilnya nanti, tidak bisa saya nikmati, di generasi saya, gitu, harapannya, ilmu tersebut, akan teramplifikasi, penemuan tersebut, teramplifikasi, untuk generasi, yang berikutnya, ya, kembali lagi, untuk itu tadi, kita punya, climate change, kita punya, disease threats, kita punya, berbagai macam, permasalahan, di bidang agriculture, dan, semoga, sedikit langkah, kami, di dunia, kasava research, itu bisa, terinterpretasi, ke sana, gitu. Ya, oke, luar biasa sekali ya. untuk para penonton inspirasi, untuk bangsa ini tadi, itu ya, different angle dari personal achievement, seperti itu ya, bagaimana, tadi semoga, ini bermakna, dan ingin bermanfaat, mungkin bukan, apabila bukan generasi sekarang, tapi generasi selanjutnya, seperti itu. Ya, sangat luar biasa sekali, tapi kita sudah ada di penghujung wawancara pada hari ini, ini ada dua pertanyaan terakhir, jadi pertanyaan terakhir pertama itu, berdasarkan pengalaman berkari selama ini, apakah ada yang ingin disarankan kepada FNIPA UGM, untuk memperbaiki proses belajar-pengajar? ada yang ingin disarankan kepada FNIPA UGM, ada yang ingin disarankan kepada FNIPA UGM, jadi kalau yang saya amati, karena ini saya sudah lepas dari program studi S1 Kimia 20 tahun yang lalu, jadi saya juga tidak mengikuti, mungkin sudah banyak juga perkembangan yang saya tidak ketahui, banyak direksi juga yang saya juga tidak mengikuti lagi, tapi yang saya lihat bahwa, yang saya ambil manfaatnya pada saat itu adalah supportive community, artinya apa? dosen memberikan ruang untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran, itu yang saya pikir adalah tempat yang harus dilakukan, karena saya merasa benefit-nya pada saat itu, bahwa saya bisa berdiskusi dengan dosen, saya bisa bertanya, saya bisa berkomunikasi tentang suatu mata kuliah, mungkin dengan different angle atau deeper conversation, itu yang saya pikir adalah yang perlu terus diadakan, karena saya sendiri merasakan manfaatnya, kemudian yang kedua adalah bagaimana proses untuk membentuk analytical thinking, atau critical thinking, jadi tidak hanya textbooks base, tapi juga bagaimana studi kasus gitu ya, misalnya eksplorasi pertanyaan itu tidak hanya yes or no, tapi lebih kepada memberikan, ya tadi logical reasoning, kenapa itu penting, karena itu benar-benar membuat kita belajar, tidak hanya memahami ilmu yang diberikan, tapi kemudian kita juga ikut menganalisis sebenarnya, ilmu itu apa sih kekurangannya, atau apa sih yang ingin saya pelajari lebih lanjut, kenapa sih misalnya A itu A gitu, kenapa A itu bukan B gitu misalnya, jadi hal-hal itu menurut saya yang membuat kita akan lebih resilient terhadap perkembangan, apalagi sekarang dunia kompetitif sekali, di Indonesia kompetitif, apalagi ketika saya kemudian memutuskan untuk berkarir di luar negeri, itu pun suatu hal yang tidak mudah, mungkin tadi saya menceritakan seolah-olah itu, oh it's everything works perfectly, blah 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 everything comes to one place, ya Alhamdulillah, tapi di balik itu, itu ada ketidakpastian, ada kegagalan, ada rejections, ada pergulatan batin gitu ya, segala macam lah gitu, ada hal-hal di balik itu yang membuat kita kayak, do a really need to do this gitu, apa sih apa yang membuat kita itu untuk terus maju, untuk terus termotivasi, melakukan apa yang kita suka, kalau misalnya itu adalah suatu opsi yang bisa dilakukan, dan itu untuk FMIPA ya, jadi ya I think itu dua tadi, bukan untuk student, nanti untuk student. setiap kita punya cerita, dari tingginya harapan, sampai pahitnya kenyataan, tapi kami percaya, setiap insan pasti punya cita-cita, Ions Culinary Academy, hadir mengubah harapan, menjadi kepastian berbekal ilmu kulineri, dapatkan proses pembelajaran yang sistematis, dan inspiratif, dengan menggabungkan 20% teori, dan 80% praktik olahan menu, kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian, dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik, meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur, serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama, menjadi bagian dari setiap mimpi, dan cita-cita yang berharga, adalah keharusan dan tujuan dari kami. Ions Culinary Academy, nurture your talent, advance your skill. Ya, lanjut aja. Langsung untuk student. Selanjutnya, untuk mahasiswa. Apakah ada lagi? Ya, kalau untuk mahasiswa itu, kalau misalnya bisa mencari apa yang diminati, itu langkah lebih baiknya. Karena ketika kita itu menyukai sesuatu, itu kita akan lebih senang menjalannya. Walaupun itu susah, walaupun itu hampir tidak possible untuk dilakukan. Tapi ketika kita menyenangkan hal itu, kita akan berusaha untuk terus-terus maju, gitu ya. Dan jangan lupa, Anda teman-teman yang ada di studi di FBPA UGM, you are already in a good place. Take that opportunity. Itu make the best out of it. Tidak semua orang bisa akses ke pendidikan tinggi. Tidak semua orang misalnya bisa masuk ke dalam FBPA UGM. Nanti di luar setelah studi, itu kompetisinya akan berkali-kali lipat. Lebih harsh, lebih susah, gitu ya. Karena, again, akan ada seorang yang lebih pintar daripada kita. Ada orang yang lebih kompeten dibanding kita. Jadi, make the best out of it. Lakukan yang Anda suka kalau bisa. Lakukan minimum standar. Kalau misalnya memang saringan pertama dalam bekerja kan biasanya GPA atau IPK 3,0, gitu. Cobalah itu dulu. Kompeten itu dulu. Baru kemudian go higher than that. Bikinlah standar untuk diri Anda sendiri. Jadi, saya tuh orangnya ambisius. Dan ambisius dalam artian, saya hanya berkompetisi untuk diri saya sendiri. I mean, karena untuk orang lain, saya nggak akan bisa ikut apa yang orang lain lakukan, gitu. Saya hanya bisa melihat, oke, can I do better? Can I do something better? Can I perform better? Can I study more? Can I learn more? Can I give more? Gitu kan? Karena dengan setelah tadi, yang saya merasakan manfaat dari edukasi ya, di FBPA UGM, itu membuka opportunity sampai saya sekarang. Jadi, apa yang saya dapatkan sekarang, itu bukan cuma 1-2 tahun belakangan. No, it's a building of personal experiences. Dan salah satunya tuh terbentuk dari berbagai macam faktor. Dari kuliah, dari sekolah, gitu ya. Jadi, take that opportunity, make the best out of it. Dan jangan lupa expand the network. Itu bener-bener yang harus, apa ya, mungkin itu kelihatannya mudah ya. Gimana sih cara expand the network? Tapi, kita tidak pernah tahu bagaimana kemudian kita bisa ditawari posisi tertentu, gitu ya. Bukan hanya sekedar omong doang ya, of course. Tapi, maksudnya, dibarengi juga dengan performance, dibarengi dengan track record, gitu ya. Tapi, expand the network. Ketika network itu sudah terbentuk, orang-orang itu mengetahui kapabilitas teman-teman, insya Allah nanti akan ada jalan untuk terus berkarya. Dan berkontribusi. Iya, oke. Ya, sangat luar biasa sekali. Tadi kata-kata terakhirnya juga sudah sangat inspiratif sekali menurut saya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan, Ibu Titis. Sama-sama. Sekali lagi, tentunya ini bermanfaat bagi para penonton di manapun berada, dan juga saya, dan semoga menjadi berkah untuk Ibu Titis sendiri. Amin, terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga tentunya bisa sharing-sharing lagi di lain waktu, karena ini sangat menarik sekali. Dan tadi memperluas koneksi juga. Omong-omong tentang sharing ini, saya boleh kalau misalnya Kimia UGM ingin ada kuliah umum apa gitu, tentang boiologi molekuler, saya siap untuknya. Malah jadi promosi. Bukan promosi, tapi maksudnya, kadang, karena waktu itu tadi ya, saya melihat bahwa Kimia itu kayak, oh ya, udah Kimia aja gitu. No, it can be expanded to so many different aspects. Dan salah satunya tadi, tentang biochemistry, tentang biologi, itu bisa dikaitkan semuanya. Jadi, I'm happy and I'm going to be honored kalau misalnya ada kesempatan untuk juga berbagi ilmu dengan rekan-rekan atau teman-teman di Kimia UGM. Ya. Di FMIPA UGM bahkan ya, mungkin. Oh, iya. Waduh. Boleh-boleh, insya Allah. Oke. Jika begitu, selesai sudah wancara pada hari ini. Para penonton Inspirasi Untuk Bangsa, jangan lupa tonton video-video lainnya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang YR Sadunwa, tetap di channel Inspirasi Untuk Bangsa. Success begins with the small things. Real equivalent English. Excellent in service and education, ready to assist students from the initial stage to more effectively achieve their learning goals. Start your learning journey with international standards and native English speaking teachers. We ensure students using the latest curriculum aligned with CEFR international standard. Experience a new way to learn English that unlocks students' critical thinking and communication skills. Maximize their potential with official tests from IELTS, TOEIC, Tufl-IBT, and Tufl-ITP to seize every opportunity and compete globally. Real equivalent English. The spirit to speak and be learned by the world. Saya Bambang Sadunwa, di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Saat ini saya tidak bersama dengan salah seorang alumni di Fisika. Kaka-kaka kelas itu memang menginspirasinya dengan ini di perusahaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!